Sekarang kompak sekali, jadi terbukti dari hasil Bukernas kemudian melahirkan perubahan penginan ini, ini tidak ada kecuali apapun menandakan bahwa petika saat ini agak-agak solid, tidak ada persoalan sehingga bisa menyatukan untuk kita bersama-sama saling bau-bau, untuk kita berjuang bersama. Jadi setelah saya sudah mendapatkan 22 wilayah untuk konsolidasi di tingkat wilayah, kemudian selanjutnya juga akan dilanjutkan di tingkat sabat, Alhamdulillah semuanya bergerak dengan baik. Sehingga ada tanda-tanda untuk kenaikan semangat, dari semangat itulah nanti mudah-mudahan bisa melahirkan kemenangan. Ada target tertentu, tentu di secara nasional, kita akan mengembalikan setidak-tidaknya itu perulian suara di tahun 2014, yaitu 39-40 goji. Dan setelah saya mengelilingi dari 20 wilayah lebih, ini seolah target tertentu akan tidak akan didapatkan. Pak, partai lain sepertinya di Jakarta tidak lebih dahulu, mungkin melakukan petawan konsigen. Kalau P3 gimana, Pak? Iya, partai P3 ini, rekan-rekan media tahu kita ada keterikatan dengan Polisi Indonesia Pesatunya, dengan KIB. Nah, KIB itu berkomitmen untuk terus henti menawal pemindu sangka 2 di 24 ini, kita bersatu, nanti bisa menjalankan, dia tentu menjalankan presiden waktu-pertengian PAP, untuk sampai hari ini siwat, dan kita perawakan. Sehingga kita sedang menampung aspirasi dari wilayah-wilayah, dari kapan-kapan, sehingga nanti akan kita bawa ke penas. Setelah itu juga tentu ada proses lagi, kita bicarakan dengan majelis-majelis, karena di P3 juga ada majelis-majelis, ada majelis kehormatan, majelis syariah, majelis pertimbangan, majelis pakar, nah setelah itu baru menjadi keputusan, dari keputusan itu juga belum bisa P3 sendiri. Karena harus bawa kami bawa KIB, terhitungkan pantai-pantai lain, misalnya kerja kami seperti Golkar, kemudian PAN, kan mereka juga menampung aspirasi dari grassroot-nya, dari bawahnya. Nanti disitulah kita bernegosiasi, agar yang pasti nanti akan melutuskan yang terbaik untuk bangsa ini. P3 itu bisa melalui orang elektoral. Terutama dengan target kita, di mana setiap jambi itu harus mendapatkan kursi, satu kursi. Itu jadi tanya-tanya. Dengan nanti jumlahnya adalah untuk Kabupaten Kota 100 kursi, untuk Lopi Sumatera 10 kursi, dan DPR ini kita diwakilkan 3 kursi. Nah ini yang menyetarik utama kita. Namun, bahwa ketiga hari ini harus membenahi sekertu dulu, dan memuatkan potensi kader yang ada. Hari ini kepengurusan rating sedang dibenahi di semua daerah. Kemudian kami akan menyiapkan saksi-saksi menghadapi pemilu. Kemudian daripada itu, kami akan mengawal suara-suara rakyat ini secara berkontinu. Terus-menerus sampai menghadapi pemilu nantinya. Sehingga kita pastikan dan nyakinkan bahwa P3 meraih suara sebanyak-banyaknya di pemilu-pemilu berlambat. Itu kerja kami nantinya. Bah, di pilih lain sepertinya ada kader-kader kabah yang sudah memilih suaranya. Punya suara sepertinya ke Janjar, di mana kalau sebut, di mana? Nah, ini kan tadi saya dalam pidato saya saya sampaikan bahwa ini wilayahnya Dewan Pimpinan Pusat. Nah, nanti kita juga mendengarkan asyikrasi dari bawah. Ya, ke mana mereka arahnya. Kita juga melihat, kader-kader pengurus partai ini mau melihat umatnya maunya ke mana. Ya, itu yang mau kita lihat dulu. Sampai sekarang kan belum nampak. Nah, makanya Mukerul ini salah satunya menampung ya, pesulang masukan setelah kawan-kawan hadir kemarin tentunya membawa informasi dari masyarakat bawah. Apa yang sebenarnya diingin oleh masyarakat. Itu nanti akan kita sampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Dan keputusan itu ada di Dewan Pimpinan Pusat, bukan di Jika Jika Jika. Nah, tapi kalau kulituk nanti, setelah black. Nah, itu dia. Sampai jumpa.